Ya Allah sama Abang Robi, Abang Robi mah udah lama banget, dari dulu juga ada sering dijodohin sama Abang Robi mah. Jadi udah biasa lah mas, emang dijodohin sama siapa aja juga udah biasa. Sebelum keberitanya, ayo klik tombol subscribe, nyalakan lonceng, like, dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Pedangdut Ayu Tingting terkejut mendengar kabar perjodohan dirinya dengan Robi Purba oleh penggemarnya dan netizen. Kendati demikian, ia tak mempermasalahkan tersebut, bahkan perjodohan dengan Robi itu ternyata bukan pertama kali baginya. Ayu mengungkapkan, sudah dari dulu ia dan presenter kelahiran 25 Juli 1986 itu dijodoh-jodohkan, sehingga ia pun santai menanggapinya. Ayu dan Robi Purba tengah ramai dijodohkan karena keduanya terlihat serasi saat hadir di acara kondangan baru-baru ini. Sementara itu, Ayu juga tak mau terlalu ambil pusing. Namun ia meminta kepada penggemarnya untuk tidak terlalu memaksakan kehendak mereka tentang jodoh kepada artis yang diidolakan. Dan berharap para penggemar bisa selalu mendukung dan mendoakan yang terbaik untuk idolanya. Ya Allah, sama Abang Robi, Abang Robi mah udah lama banget, dari dulu juga ada sering dijodohin sama Abang Robi mah. Jadi udah biasa lah mas, emang dijodohin sama siapa aja juga udah biasa. Yang jelas, ya kalaupun misalnya fans-fans di luar sana senang saya dijodohin ini, dijodohin itu boleh gitu. Tapi jangan terlalu menjadi fans yang memaksakan gitu loh. Karena kan, ya kita kan gak pernah tahu jodoh ya dengan siapa gitu. Jadi ya, ikutin aja kalau bisa support aja apa yang artisnya lakuin tuh harus selalu support dan doain aja udah cukup. Pemirsa, lalu benarkah Ayu Ting-Ting bosan dijodoh-jodohkan oleh netizen? Yuk pilih jawaban di bawah ini ya. Apakah A. Salah, Ayu santai saja dijodoh-jodohkan. B. Tidak tahu. C. Benar, Ayu merasa tidak nyaman. D. Tidak benar, Ayu merasa sudah terbiasa namun berharap netizen tidak memaksakan kehendak. Nah, ingat ya, tulis jawaban teman-teman di kolom komentar. Dan ayo sekarang juga klik tombol subscribe, nyalakan lonceng, like, dan share video ini. Ayu Ting-Ting sendiri kerap dijodoh-jodohkan dengan sejumlah pria. Sebelum Robby purba, Ayu dikabarkan dekat dan didoakan menikah dengan Boy William. Namun, Ayu justru mengaku bahwa dirinya hanya berteman dekat dengan Boy. Sementara, Robby purba sudah ia anggap sebagai abang. Bahkan, pelantun lagu Alamat Palsu ini menegaskan jika soal jodoh itu ada di tangan Tuhan. Dan ternyata, bagi Ayu saat ini prihal jodoh bukanlah prioritas utama dalam hidupnya. Ia lebih memikirkan kesehatan serta keluarganya. Dan sebagai seorang ibu, tentunya Ayu juga lebih memprioritaskan putri sematawayangnya, Bilkis Humayroh Rajak, dan ingin terus membahagiakannya. Mbak, kayaknya pada takut kalian sama saya ya. Karena saya sering dandan natural apa gimana, saya gak ngerti. Itu jadi, belum sih, belum ada. Masih semuanya masih teman dekat, teman sewajarnya aja. Belum ada yang gimana-gimana tuh, belum. Doain aja. Atau kalau misalnya saya nanti menikah atau punya pacar, pasti kalian juga udah tau. Enggak, kalau jodoh jujur ya, enggak jadi wishlist utama. Saya wishlist utama yang penting sehat, panjang umur, sukses. Karena mempertahankan suksesan itu paling sulit ya. Rejekinya biar lancar. Karena gimana pun juga, saya kan single parent gitu. Jadi harus bisa tetap terus, apa ya, bahagiain orang-orang di sekeliling saya, terutama keluarga. Nah, teman-teman, yuk klik tombol subscribe, nyalakan lonceng, like, dan share video ini, serta saksikan video-video lainnya di channel ini ya. Sub indo by broth3rmax